selamat menikmati hari ini saya akan membuat olahan bihun jagung ini enak banget, cara bikin sangat gampang jadi sangat wajib untuk dicoba langsung aja, kita mulai setelah pertama siapkan bihun jagung disini saya ada 1 bungkus bihun jagung isinya 4 keping tapi saya nggak akan pakai semua ya untuk 4 keping ini beratnya 300 gram saya hanya akan memakai 2 keping aja dengan berat 150 gram langsung aja si bihun jagungnya kita keluarkan lalu kita seduh dengan air mendidih siapkan wadah ataupun mangkuk selain diseduh, kawan-kawan juga bisa merebusnya tapi saya mau seduh aja mau saya leob ini saya pakai 2 keping atau 150 gram langsung aja kita seduh dengan air mendidih kalau bihunnya sudah layu ya ini udah lembek, seperti ini langsung aja kita tiriskan kita buang airnya nah ini bihunnya sudah ready ya sudah saya tiriskan dan sekarang kita sedikit gunting-gunting ya sedikit aja tapi jangan terlalu halus oke kalau bihun sudah ready kita kesampingkan dulu step berikutnya kita siapkan panci tambahkan ini ada gula aren seberat 150 gram ya yang sudah disisir gula aren bisa diganti dengan gula merah biasa ya dan tambahkan juga ini ada gula pasir sebanyak 50 gram ini ada garam sebanyak 1.4 sendok teh dan tambahkan santan 250 mili ya langsung aja kita hangatkan ataupun kita panaskan sampai gulanya larut oh ya hampir lupa saya akan tambahkan ya ini daun pandan 1-2 lembar disimpul kita masukkan kita nyalakan api sedang aja kita aduk-aduk ya sampai gulanya larut oke kalau gulanya sudah larut dan mendidih ya seperti ini langsung aja kita angkat dan langsung kita dinginkan dulu ya sambil menunggu gulanya dingin kita siapkan ini bihun yang tadi kita seduh ya masukkan ke dalam mangkuk besar dan gulanya kalau sudah dingin ya kita tuang sambil disaring ke dalam bihun pastikan dingin ya jangan gula panas dimasukkan ini air gulanya sudah dingin kita masukkan semua kita aduk dulu ya kalau sudah tercampur gula dan bihun sekarang kita tambahkan ini ada tepung tapioca ataupun tepung kanji ataupun tepung aci sebanyak 150 gram atau 15 sendok makan jadi untuk takaran sendoknya kalau 15 sendok makan kurang lebih seperti ini ya nah kelihatannya ya jadi nggak nggak apa ya nggak muncung kita masukkan 150 gram lalu kita aduk sampai tercampur dengan merata aduk-aduk ya pastikan tidak ada tepung tapioca yang masih menggumpal ini masih menggumpal kita tekan gini aja nanti dia hancur dan larut dengan air gula oke oh ya sambil kita proses ini ya kita panaskan kukusan di belakang biar nanti langsung bisa kita pakai oke kalau tepung tapioca sudah larut ya pastikan larut ya biar hasilnya itu maksimal kita siapkan sekarang loyang disini saya ready ada loyang ukuran 17 x 17 cm ya dan akan saya lapisi dengan plastik ya plastik bening seperti ini ya jadi kalau kawan-kawan tidak memakai plastik loyangnya olesi dengan minyak ya supaya tidak lengket ini juga plastiknya saya olesi dengan minyak nih langsung aja adonan bihunnya kita tuang ke dalam loyang kita rapikan ya sampingnya kita ratakan kalau udah oke kita kukus sebelum kita kukus bihun siapkan dulu ini ada kelapa parut ya ukuran sedang atau setengah tua sebanyak 120 sampai 150 gram tambahkan satu lembar pandan dan sedikit garam ya garamnya kita masukkan lalu kita aduk jadi si kelapa parut ini nanti kita kukus setelah mengukus si bihun gula arennya ya jadi ini udah disiapkan duluan supaya nanti tinggal kita masukkan oke kalau udah ready seperti ini kita kukus bihun dulu disini kukusannya sudah ready ya sudah mendidih langsung aja kita kukus jadi kita kukus sampai mateng estimasi 30 menit oke kalau sudah dikukus selama 30 menit langsung aja sekarang kita angkat lalu kita dinginkan ya sampai benar-benar dingin berikutnya kita kukus kelapa parut yang tadi sudah kita siapkan dikukus antara 10 sampai 15 menit nanti langsung aja kita angkat ya oke ini dia kue bihun gula arennya ya sudah saya angin-angin sudah lumayan dingin lah ini hangat-hangat kuku ya langsung aja kita keluarkan dari loyang karena disini saya memakai plastik ya jadi cara mengeluarkannya gampang tinggal diangkat saja seperti ini dijamin tidak akan lengket nih ya ah langsung untuk memotongnya bebas ya sesuai dengan selera mau dipotong besar-besar ataupun kecil jadi disesuaikan aja nah disini saya akan potong dua dulu lalu nanti kita potong kecil-kecil oke ini kuenya sudah saya potong-potong ya sepanjang seperti ini langsung aja sekarang kita siapkan kelapa parut nah disini saya sudah ready ya piring yang sudah saya tambahkan kelapa parut parut yang tadi kita kukus dan kuehnya kita iris ya untuk irisnya disesuaikan aja nah seperti ini ya ongol-ongol bihun gula arennya sudah ready ya sudah saya potong-potong iris-iris alhamdulillah hasilnya satu piring lumayan besar lah ya dan ini sudah saya taburi dengan kelapa parut kukus aromanya sangat harum sekali langsung aja sekarang kita cip seperti apa rasanya saya ambil satu ya saya balur-balur dulu teksturnya super kenyal dan lembut mari makan ini benar-benar enak ini benar-benar enak ya rasanya di luar prediksi BMKG luar biasa benar-benar enak ya teksturnya itu kenyal-kenyal lembut gurih ya agak crunchy-crunchy dari bihun dan dari kelapa kukus wah ini manisnya pas ya harum gula arennya mantap banget pokoknya sangat wajib untuk dicoba tapi sangat gampang bahan-bahannya super simple dan pastinya super ekonomis oke teman-teman untuk video ongol-ongol gula arennya sampai sini dulu pastinya saya akan pinggir lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao ciao